Musik Sekarang hari ini saya mau cerita tentang yang bagian ketiga gak cuman menanam uang dan kemudian uang itu bertumbuh, disiramin bertumbuh tapi juga berbunga dan berbuah-buah lebat, bisa berbuah lebat. Berbuah lebat itu artinya apa? Nah kalau berbuah lebat uang 1 juta bisa jadi 2 juta, bisa jadi 3 juta. Uang 10 juta bisa jadi 20 juta, bisa jadi 30 juta. Jadi bukan 10 juta cuman nambah 1 juta aja. Jadi berbuah lebat artinya bertambah sampai berlipat-lipat. Gimana caranya kita menumbuhkan uang kita? Nah disini mungkin tadi udah banyak yang ngerti ya tentang saham itu apa tapi saya mau kasih ilustrasi sekali lagi supaya anak-anak benar-benar tahu apa itu saham. Oke siapa nama kamu? Aaron ya, Aaron ya. Nah Aaron ketemu dengan Jessica. Oke ya Jessica disini, ini namanya saya ganti ya. Nah ini N ini ganti aja Jessica gitu. Jessica membangun sebuah bisnis, sebuah bisnis apa? Restoran, Jessica bangun restoran. Kemudian restorannya si Jessica ini berkembang. Restoran Jessica berkembang, luar biasa. Nah kemudian Jessica mau bikin lagi restoran yang kedua, restoran yang ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian ketemulah Jessica dengan Aaron. Kemudian Aaron bilang, Jess hebat benar restoran kamu bisa berkembang sampai wah luar biasa banget. Nah Jessica ngomong, ya nih Aaron tapi aku lagi butuh modal, aku butuh uang lagi buat bikin restoran aku jadi semakin besar, semakin banyak gitu. Kemudian Aaron berpikir, saya punya duit nih, mau gak saya bagiin duit saya buat kamu tapi nanti bagi keuntungan ya. Jessica bilang, oke yes. Nah akhirnya terjadi kesepakatan. Kemudian Aaron memberikan sejumlah uangnya ke Jessica. Nih saya kasih uang dimanfaatkan untuk dikembangkan di restoran tersebut. Dan Jessica berhasil mengembangkan restoran-restoran itu menjadi dua, tiga, empat dan seterusnya. Nah kemudian di akhir tahun Jessica hitung-hitung nih, wah hitung-hitung cuan-cuan gitu ya. Bagiin, nah Aaron tadi kasih uang misalkan 50% dari total modal, bagiin 50% balikin ke Aaron. Dua-dua untung ya, Aaron dapat uang, Jessica berkembang. Nah pasar saham kira-kira seperti itu ya, pasar saham kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya berinvestasi di perusahaan, di bisnis yang lain. Caranya kira-kira seperti itu konsepnya. Nah sekarang kalau teman-teman semua, achiever semua punya uang, mau mengembangkan uangnya, gak usah cari teman-teman yang punya bisnis. Oke, kamu punya bisnis ini ya, saya mau investasi uang saya di kamu. Nah gampang banget caranya gimana mau mencari bisnis. Anda punya uang, mau kembangin, achievers mau kembangin uang itu, mau taruh di mana biar uangnya bertumbuh. Caranya gampang, cari aja perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Wih, apa itu? Itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang sudah menghasilkan profit yang konsisten. Oke ya, perusahaan besar yang sudah menghasilkan profit yang konsisten. Contohnya, siapa nih yang suka makan indomie, tapi gak boleh sama papa mama. Saya, saya juga, saya kalau makan indomie selalu ngumpet-ngumpet dari anak saya. Harusnya tuh anak saya hari ini dateng, tapi lagi gak fit ya. Oke, jadi siapa yang suka makan indomie? Ya, banyak ya semua ya. Nah, daripada kamu makan indomie, lebih baik kamu beli saham indomie. Kamu beli saham si indomie ini, perusahaannya namanya Indofood. Jadi itu sama aja, kayak tadi Aaron kasih uang ke Jessica, buat mengembangkan restorannya. Kalau Anda memberikan uang, achievers kasih uang ke perusahaan ini, Indofood. Artinya, achievers turut memiliki Indofood. Keren gak? Sampai jumpa di video selanjutnya.